di BINUS University, dan hari ini saya nggak sendirian juga ya teman-teman. Nah mungkin tadi sudah dikenalin, itu saya ada kebetulan bertiga dari hari ini. Nah ini ada dengan Kak Feby, Kak Adrian, nah jadi kita bertiga dari BINUS. Nah kita ingin info ini tentang beasiswa ke teman-teman. Nah mungkin sebagian besar sudah mengenal dengan BINUS University ya. Oke, nah mungkin saya langsung share aja untuk slide-nya. Nah nantinya untuk di slide presentasi ini akan dibantu sama Kak Feby ya teman-teman. Oke, nah dipersilakan Kak Feby untuk opening-nya. Oke, sebelumnya maaf ya teman-teman nih ada background nih agak rame rumah aku nih. Oke, teman-teman sebelumnya selamat siang ya semuanya. Perkenalkan nama aku Feby Julian, aku mahasiswa BINUS University jurusan marketing komunikasi. Nah di hari ini aku, Kak Debbie dan Kak Adrian nih mau bagi-bagi informasi mengenai BINUS nih teman-teman terkait program-programnya itu apa, beasiswanya itu apa, terus masih banyak banget deh termasuk prestasi-prestasi dan alumni-alumni dari BINUS University sendiri. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin ke teman-teman semuanya buat jangan lupa isi data diri kalian di link yang dikasih sama Kak Adrian ya. Karena nanti kita bakal bagi-bagi hadiah nih untuk tiga orang yang beruntung di hari ini. Jadi aku harap kalian semua jangan lupa isi formulir link yang ada di chatbox ya teman-teman. Boleh di next kok? Nah, buat teman-teman nih yang bingung setelah lulus sekolah nanti mau lanjut kuliah di mana, bingung jurusannya apa, mau kuliah di universitas mana, pokoknya masih abu-abu banget kalian pas banget hadir di Expo BINUS hari ini. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, aku bakal bagi banyak banget informasi terkait BINUS University sendiri nih teman-teman. Boleh di next? Oke, nah teman-teman kira-kira tujuan utama kita berkuliah tuh apa sih? Nah, yang pertama itu adalah karir ya teman-teman. Jadi kita ini berkuliah untuk bekerja. Di mana di kuliah nanti kita akan dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang pastinya unggul dan berkualitas. Siapa di sini yang nggak mau punya prospek karir yang menjanjikan? Nggak ada yang nggak mau kan teman-teman, semuanya pasti mau banget kita sukses di masa depan dan punya karir yang emang menjanjikan banget untuk kita sendiri. Nah, tujuan utama kuliah yang kedua itu adalah networking. Nah, buat aku pribadi networking ini tuh adalah satu hal yang emang harus aku lakukan. Karena di kuliah itu kalian tuh nanti nggak cuma berteman sama teman-teman satu jurusan kalian aja, tapi nanti berteman juga dengan teman-teman di jurusan yang lain, bahkan yang ada di kampus lain. Jadi relasi kalian nanti tuh bakal banyak banget. Dan menurut aku pribadi, relasi yang semakin banyak akan mempermudah kalian nantinya untuk mencari pekerjaan di masa depan, karena kalian memiliki banyak relasi. Nah, boleh di next? Oke, so welcome to BINUS University and in BINUSIAN Community. Kalau misalnya kalian nanti udah masuk ke BINUS, kalian akan disebutnya sebagai BINUSIAN nih, seperti aku sama Kak Adrian. Boleh di next? Nah, teman-teman, BINUSIAN Global Community sendiri ini tuh udah ada Rp150.000 lebih ya, dan tersebar di beberapa kota. Nah, jadi kalau buat kalian yang wondering nih, emang BINUS bukannya cuma ada di Jakarta ya Kak? Kok di beberapa kota? Nah, jadi BINUS itu nggak cuma ada di Jakarta ya teman-teman, nanti di slide selanjutnya bakal aku kasih tahu. Boleh di next? Nah, ini ada video terkait BINUS ya teman-teman, silahkan tonton. Chewkan! selamat menikmati 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 boleh di next selamat menikmati 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 Nah ini itu ada Binus Bandung Dan ini itu ada di Pasar Kaliki Bandung atau di Paskal Nah di bawah Binus Bandung ini teman-teman itu adalah mall Jadi kalian bisa banget nih nanti kok bosen langsung jalan-jalan di mall Paskal yang sendiri Boleh di next Nah ini adalah Binus Malang di Kota Araya Malang Next Dan ini adalah Binus Square nih teman-teman Nah buat kalian yang jauh nih dan nggak tinggal di daerah Jabodetabek Dan bingung nanti kalau misalnya masuk Binus mau tinggal di mana Kalian pas banget nih ini ada Binus Square Di mana Binus ini menyediakan semacam apartemen atau dormitori nih untuk kita para Binusia nanti Nah di sini tuh fasilitasnya juga lengkap banget teman-teman Ada shuttle bus, ada kolam renang, cafe, coffee shop, dan lain-lain Boleh di next Oke ini adalah video terkait fasilitas-fasilitas di Binus Nah sini deh, lihat fasilitas Binus lewat virtual tour Hai teman-teman, selamat datang di Binus University Kalian tau nggak sih saat ini Binus University memiliki 150 ribu komunitas binusian Yang tersebar di berbagai kota di Indonesia Mulai dari Greater Jakarta, Bandung, dan Malang Dengan mewujudkan semangat fostering dan empowering Kita berharap para komunitas binusian tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia Untuk mewujudkan semangat tersebut Salah satunya adalah dengan dukungan program dan fasilitas yang disediakan Sebelum kita masuk, kita harus mempunyai Binusian Card Ini merupakan kartu identitas untuk mengakses semua fasilitas di Binus University Dan sekarang sudah tersedia versi digitalnya loh Keren kan? Yaudah yuk Nah teman-teman, ini merupakan salah satu contoh kelas yang ada di Binus University Tapi karena sekarang lagi dalam masa pandemi Makanya kalian belajar dari rumah dulu Tapi kalau kalian kangen dengan suasana kelas, tenang aja Dosen juga akan tetap mengajar dari kelas dengan menerapkan protokol kesehatan Untuk memberikan pengalaman yang berbeda dalam proses belajar Binus University menyediakan kreatif klas dan smart klas untuk mendorong ide-ide kreatif mahasiswa Kreatif klas dan smart klas di Binus University juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas loh Mulai dari proyektor, monitor, hingga charging station Binus juga memfasilitasi mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur Binus University juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung mahasiswa Untuk memulai startup atau mengembangkan bisnis yang sudah ada melalui inkubator klas yang ada di dalam Bihab Sehingga mahasiswa bisa fokus dalam pengembangan usaha dan skill-nya Jadi ini salah satu contoh inkubator klas yang ada di dalam Bihab Untuk memperdalam skill komunikasi dan industri kreatif mahasiswa Binus University mempersiapkan studio Binus TV Selain studio Binus TV, terdapat lab fotografi, lab gambar, dan lab MRG Sehingga dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa di industri kreatif Dalam mewujudkan keterampilan di industri kreatif, Binus University juga menyediakan lab film Dalam pengembangan digital dan teknologi, Binus University menyediakan komputer dan teknologi tinggi Contohnya seperti ruangan ini, Mac Laboratorium Selain memiliki lab Macintosh, Binus University juga bekerja sama dengan Apple Developer Academy at Binus Apple Developer Academy at Binus merupakan salah satu fasilitas di mana mahasiswa dapat belajar dan mengembangkan digital teknologi kreatif Selain dikenal sebagai universitas yang ahli di bidang teknologi Binus University juga mengembangkan mahasiswanya di bidang kepariwisataan dan perhotelan Seperti salah satu contohnya mock-up hotel room ini yang berkolaborasi dengan hotel berbintang Lain mock-up hotel room, disini juga ada mock-up resepsionis dan front office Lalu disini juga ada bisnis hotel management cafe Kalau disini merupakan cooking studio Nah disini merupakan pastry lab buat kalian yang mau belajar bikin kue Kalau disini merupakan lab kitchen atau yang juga dikenal sebagai cuisine lab Lalu yang terakhir disini juga dilengkapi dengan restoran, dengan bar buat kalian yang mau belajar membuat makanan dan minuman Binus juga memiliki lab food technology Di mana lab ini menciptakan hasil teknologi pangan yang akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pangan di Indonesia Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menciptakan pangan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi Serta memberikan dampak terhadap masyarakat juga Selain memiliki lab dan kelas yang keren, Binus juga memiliki library yang kekinian dengan desain interior yang berbeda di setiap kampusnya Library Binus dapat diakses secara online dan offline So buat kalian yang mau cari buku atau cari referensi untuk menulis karya ilmiah Bisa akses library onlinenya, kemudian cari bukunya dan ketemu deh Satu hal yang paling penting juga, Binus University tidak hanya memperhatikan proses pembelajaran Namun juga, sangat memperhatikan kesehatan dan hobi para mahasiswanya Seperti menyediakan fasilitas sports hall yang megah dan juga fasilitas gym yang keren Nah itu dia tur kita pada hari ini di Binus University Selain fasilitas-fasilitas yang udah kita lihat, masih banyak lagi loh fasilitas yang gak kalah keren dan canggih Jangan lupa kunjungi website-nya di www.binus.ac.id Dan jangan lupa follow Instagram-nya ya, at Binus University Official Sampai jumpa di Binus Oke itu tadi adalah video fasilitas-fasilitas yang ada di Binus ya teman-teman Oke sebelum aku lanjut nih, aku mau ngerimain ke teman-teman semua untuk jangan lupa isi link datanya ya teman-teman Karena nanti kan di akhir sesi kita bakal bagi-bagi hadiah nih, mana tau kalian beruntung kan Jadi kalian nanti akan dapat hadiah Oke sekarang aku mau bahas nih tentang program 3 plus 1 Binus University Atau program yang disebut sebagai enrichment program Nah apa sikap program ini? Nah program itu adalah program di mana kalian akan mendedikasikan waktu kalian selama 3 tahun untuk belajar di kampus Dan 1 tahun ini kalian akan pilih nih teman-teman mau magang di perusahaan Atau mau memilih track-track yang lain Karena program 3 plus 1 atau enrichment itu terdiri dari 5 track ya teman-teman Ada internship atau magang Ada entrepreneurship Ada research, ada community development atau study abroad atau student exchange nih teman-teman Jadi kalian tinggal pilih aja kalian tertariknya yang di mana Nah program 3 plus 1 ini itu berguna untuk mempersiapkan nih 2 dari 3 lulusan Binus University Bekerja di perusahaan global atau menjadi seorang entrepreneur Nah dari program inilah makanya kita nanti kalau udah lulus dari Binus Kita tidak akan menganggur nih teman-teman karena kita udah ada hal yang untuk dilakukan Seperti bekerja ataupun membuka usaha Boleh di next? Nah ini adalah company-company yang bekerja sama dengan Binus University nih teman-teman Makanya yang tadi aku bilang kan Binus itu kan dinilai sebagai rank in the world Graduate Employability Rankings Jadi kalian tuh gak usah worry nih teman-teman Kalau misalnya masuk ke virus nanti mau kerja di mana Mau magang di mana Karena kalian tinggal pilih nih mau di perusahaan yang mana Boleh di next? Nah Binus ini juga bekerja sama dengan Apple ya teman-teman Nah Binus ini udah bekerja sama dengan Apple sejak tahun 2017 di bulan Agustus Boleh di next? Nah ini adalah contoh environment Apple Academy di Binus Alam Sutra Kampus teman-teman Nah mungkin buat kalian nih yang tertarik dengan Aduh pengen update iOS jadi yang baru nih Atau pengen ngeganti fitur-fitur yang ada di Apple dan lain-lain Boleh banget nih join ke Apple Academy yang ada di Binus Alam Sutra Boleh di next? Nah selain dengan Apple Binus juga bekerja sama dengan Huawei Di mana Binus dan Huawei ini tuh bekerja sama dalam program Atlas AI Talent Untuk mempersiapkan 100 ribu talent di bidang artificial intelligence di Indonesia teman-teman Boleh di next? Nah selain dengan Apple dan Huawei Ternyata Binus ini juga berkolaborasi nih teman-teman Dengan Nvidia dan Kinetica dalam mendirikan artificial intelligence research and development center di Indonesia Boleh di next? Nah ini adalah Binus University Partners Nah mungkin buat teman-teman yang tadi ingat di program 3 plus 1 aku bilang student exchange Nah ini adalah beberapa kampus yang bekerja sama dengan Binus University teman-teman Nah kurang lebih Binus ini bekerja sama dengan 160 kampus di 5 benua dan di 31 negara Nah mungkin buat kalian nih yang pengen ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, Portugal, ataupun UK mungkin Nah bisa banget nih apply nanti untuk di student exchange-nya di kampus yang kalian mau ya teman-teman Boleh di next? Nah Binus juga sudah mendapatkan pengakuan dari Presiden Indonesia Dimana Pak Presiden Joko Widodo ini menyatakan bahwa Binus ini memang perguruan tinggi yang paling responsif Menghadapi perubahan global dan revolusi industri 4.0 Nah boleh di next? Ini juga ada Pak Nadiem Makarim ya teman-teman Dimana dia menyatakan Kalau misalnya Binus ini berhasil menjadi kampus unggulan untuk program kampus merdeka di 2021 Next? Oke ini adalah Binusian Card ya teman-teman Dimana kalau misalnya kalian nanti sudah jadi seorang Binusian Kalian akan pilih nih nanti mau desain yang mana Dan ini tuh berguna untuk tab absen kalian kalau di kelas nanti Nah selain tab absen ini juga berguna untuk nanti misalnya kalian mau naik kereta, MRT, terus juga busway, dan lain-lain Boleh di next? Nah ini adalah Binus Maya App Dimana ini juga baru banget di launching di tahun ini dalam bentuk aplikasi di handphone Jadi ini akan memudahkan kita dan ini akan menjadi sahabat kalian selama 8 semester kalian berkuliah ya teman-teman Karena segala informasi terkait perkuliahan ada di Binus Maya ini Boleh di next? Nah ini adalah contoh kreatif classroom yang ada di Binus nih teman-teman Jadi emang dibentuk seperti forum diskusi seperti itu Kemudian meja sama dindingnya itu bisa dicoret nih teman-teman Jadi kalian kalau misalnya berdiskusi gak usah pakai paper lagi Langsung coret aja dan tuang ide kalian semua yang ada di otak kalian Dan langsung salurin dan tulis di meja ataupun dinding tersebut Boleh di next? Nah ini adalah prestasi mahasiswa Binus Dimana dinyatakan dalam persamaan bahwa setiap 2 hari ini akan mendapatkan 1 penghargaan Kak kira-kira penghargaan yang udah didapatin tuh apa sih? Nah boleh di next? Nah ini adalah contohnya ya teman-teman Kak Henki Sanjaya Dimana dia ini memenangkan medali silver untuk IT Software Solution for Business Category Di Kazan Rusia pada tahun 2019 nih teman-teman Keren banget ya Kak Henki Sanjaya ini Boleh di next? Nah ini juga ada Kak Kezia Aprilia, Jessica Celia dan Sachiko, Raymond Iskandar Dimana dia juga memenangkan kompetisi dan membawa pulang hadiah Maksudnya penghargaan untuk Binus University sendiri Boleh di next? Oke ini adalah Binusian Achievement untuk di kategori akademik ya teman-teman Jadi mereka ini ikut Asian Games di tahun 2018 di Bangkok dan memenangkan beberapa medali Boleh di next? Oke kalau yang tadi itu beberapa medali untuk akademik dan ini adalah yang non-akademik ya Khususnya di olahraga dan mereka juga memenangkan beberapa medali Boleh di next? Oke silahkan Kak Adrian Oke teman-teman Semoga masih notice ya sama ini presentasi Mungkin untuk alumni secara singkat aja biar kalian tahu siapa-siapa aja sih alumni Binus Dan aku juga mau remind jangan lupa untuk isi link absensi yang udah disiap di chat ya Karena nanti akan dibagikan doorpress untuk pemenang Oke next slide Untuk alumni Binus kita ada siapa aja Oke untuk alumni Binus kita membagi menjadi entrepreneurs dan juga professionals ya Yang untuk entrepreneurs kalian bisa lihat ada Kak Wuyong Tanu Wijaya Kak Faza Ibnu, Kak Jovan Selaku co-founder dan marketing lead Tani Hub Selanjutnya juga ada alumni professionals di next slide Ya disini untuk professionals ada Kak Deni Selaku CIO Asia Pub Kak Vivi Selaku online trading MNC Securities Terus ada Kak Tanu Wijaya Selaku presiden director IBM Indonesia Dan juga banyak alumni-alumni lain dari Binus ya teman-teman dari professionals Next slide Oke selanjutnya ada Kak Jessica Handojo Kak Jessica Handojo ini merupakan alumni dari Binus jurusan teknik informatika Yang sekarang berfokus dan berkarya dengan karirnya di Google Tokyo sebagai software engineer Next slide Oke selanjutnya ada Peter Lidian Buat teman-teman yang gak tau Peter Lidian ini siapa Peter Lidian ini sekarang menjadi penerus baru kerajaan bisnis Mark Zuckerberg ya di Indonesia Dia dipilih menjadi country director atau bos baru ya di Facebook Indonesia Dan fun factnya dia pernah bekerja juga di Microsoft dan juga Dell Next slide ada siapa lagi kita lihat Nah ini ya teman-teman ada Kak William Tanu Wijaya Buat teman-teman yang gak tau Kak William Tanu Wijaya siapa Dia merupakan CEO Tokopedia dan juga merupakan alumni dari Binus ya teman-teman dari jurusan teknik informatika Next slide Oke selanjutnya ada Kak Tengku Alia Sandra Nah ini Kak Tengku Alia Sandra Teman-teman pasti jarang notice ya teman-teman Seperti yang kita ketahui MRT di Jakarta baru dibangun dan beroperasi tahun 2019 ya teman-teman Dua tahun belakangan Dan yang mengepalai pembangunannya adalah Kak Tengku Alia Sandra Yang merupakan alumni Binus dari jurusan sistem informasi Seperti itu teman-teman Mantap ya alumni alumni Binus Oke next ada siapa lagi Oke ini merupakan animation Hall of Fame Jadi teman-teman yang masuk atau berminat di jurusan DKV ataupun animasi Dan ketika kalian berkarya itu animasinya gak sia-sia teman-teman Kalian akan mendapatkan penghargaan Di sini ada Kak Fazeknu dengan karyanya si Juki Dan juga teman-teman yang lain nih Dipajang juga sebagai penghargaan Oke next slide Oke di Creator and Animation Kita ada Kak Antonius dan juga Kak Andrew Yang menyutradai dan juga membuat animasi kena ikris ya teman-teman Ini juga udah ditayangkan di bioskop dan juga fun fact-nya Pengisi suaranya ada Deddy Kobuzer dan juga Anak dari Presiden Jokowi yaitu Kaisang Nah ini animasinya bisa kita lihat secara singkat saja Hai Bocah Kecil Panggil aku empu Keris yang kamu cabut ini Sudah berabad-abad mengurung Asura Rai Sasa yang baru saja kamu lihat Kamu harus mengalahkannya dengan mengumpulkan enam pecahan keris ini Setiap pecahannya memiliki satu kekuatan unik dari masing-masing kesatria Bagaimana caranya? Bayu, kenang saja aku akan menemani kamu Demi ayahku Baiklah Dulu keris itu dibuat oleh teman empu bersama-sama di sebuah tempat khusus yang disebut Taron Sudah seribu tahun berlalu Apa teman empu masih hidup? Seorang sektir lagi Kau tidak akan bisa menghentikanku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Nah tadi ini kan udah di-share ya Mengenai hasil karya dari salah satu DKV animasi Jadi DKV animasi di BINUS itu udah bukan kaleng-kaleng ya teman-teman Karena untuk di kualitasnya bahkan untuk hasil karyanya itu semuanya udah top banget deh Oke, nah pastinya kan teman-teman pada pengen tau ya untuk jurusannya ada apa aja Nah tadi kan udah di-info ini sama CFB sama Ko Adrian Oke, nah jadi untuk sekarang untuk perkuliahan di BINUS University Ini sekarang kita sudah ada 50 jurusan ya teman-teman 50 jurusan ini terbagi antara program double dan program single Seperti apa? Nah yang pertama itu kita ada di program ilmu komputer Nah mungkin teman-teman yang tertarik untuk belajar komputer Bisa banget nih ambil di ilmu komputer di sini Karena kita benar-benar sangat terfokuskan nih teman-teman Nah mungkin teman-teman juga udah pada tau ya bahwa BINUS Atau bisa dibilang di Indonesia sendiri untuk di universitas yang top Untuk jurusan komputernya memang adalah BINUS Dan untuk di ilmu komputer kita terbagi dua Antara di School of Information System dan School of Computer Science Di Information System di sini kamu akan belajar gimana merancang sebuah program Dan di Information System juga mungkin kalau kamu tertarik untuk mengambil komputer Tetapi ilmu komputernya dan kamu tertarik untuk belajar bisnis dan akutasi sekaligus Bisa banget nih ambilnya di Information System Karena kamu nggak cuma belajar komputernya aja teman-teman Kamu juga belajar tentang ilmu manajemen dan ilmu akutasi juga Untuk di School of Information System kita terbagi empat Antara Information System Accounting and Auditing Information System, Business Information Technology Dan yang terakhir itu Business Analytics Nah mungkin kalau tertarik dengan merancang aplikasi secara langsung Kalian bisa banget ambilnya di Computer Science Karena kita terbagi antara game application Nah ini kita terfokuskan untuk teman-teman menjadi developer game ya Nggak cuma game di mobile aja Tetapi game-game di console seperti di PlayStation, di Xbox Kalian akan mempelajarinya Karena kita memang sangat terfokuskan ya teman-teman Untuk di fasilitasnya Kita ada laboratorium khusus untuk game Jadi kalian bisa menguji semuanya Game yang udah kalian ciptakan nih Terus kita juga ada mobile application Nah berarti kalian akan terfokuskan untuk menjadi developer di smartphone ya Terus kita juga ada cybersecurity Nah mungkin teman-teman yang tertarik untuk belajar keamanan jaringan komputer Dan kita juga ada computer science dan data science Nah jadi kalau mau komputer kalian bisa memilih antara dua ya Oke dan disini Nah mungkin tadi CVB udah sempat infoin nih Bahwa kita ada kerjasama dengan kurang lebih 2200% Jadi nantinya teman-teman Selama 3 tahun berkuliah di BINUS 1 tahun kalian akan magang ya teman-teman Nah untuk di computer science Kebetulan ini ada beberapa Company yang udah kerjasama dengan kita Ada BCA, Indomaret Nah Indomaret kalian bukan jadi ini ya Mbak-mbak yang jaga di depan ya Tetapi kalian menjadi programmernya Kalian mengatur alur bisnisnya Terus kita juga untuk di School of Information System Nah ini ada beberapa company juga Salah satunya Angkasa Pura Bank Mandiri Telkom Indonesia dan lain sebagainya Dan gak cuman itu kita juga ada School of Design Nah mungkin teman-teman yang tertarik di jurusan seni Jurusan perfilman bisa banget nih ke sini Karena saya juga tahu banget ya Di tiap tahun ini di SMA Paulus ini Banyak talenta banget nih yang di bidang seni Oke di School of Design kita ada 5 jurusan Mulai dari DKV Animasi DKV Creative Avertising Dan New Media Nah ini berbeda ya Kalau animasi ini kalian akan terfokuskan Untuk membuat film 3 dimensi Seperti yang tadi saya putarkan Atau mungkin seperti film Upinipin Nah terus kalau Creative Avertising Kalian akan fokus ke periklanan Dan yang terakhir ada New Media Ini kalian akan terfokuskan untuk Gimana sih mendesain atau membuat sebuah branding Sebuah produk Terus kita juga ada perfilman Mungkin teman-teman yang tertarik dengan cinematografi Bisa ambil ke perfilman Dan kita juga ada interior design Nah pasti udah tau ya interior design itu Membuat interior di dalam ruangan Terus gak cuman itu Nah ini ada beberapa kampeni Yang udah kerjasama dengan kita Jadi nantinya teman-teman bisa 3 tahun kuliah di BINUS Satu tahun itu magang ya Ke salah satu perusahaan disini Dan gak cuman itu Kita juga ada yang namanya BINUS Business School Di BINUS Business School disini Berarti akan mengajarkan kalian tentang ilmu bisnis Kita kebetulan udah terakreditasi A Dari BAN PT Hampir semua jurusannya di BINUS Gak cuman itu khusus untuk di Business School Kita juga ada akreditasi secara internasional Dari EACSB Dan disini kita ada 5 jurusannya teman-teman Mulai dari manajemen Global Business Marketing Business Creation IBM Dan Business Management Nah oleh karena itu mungkin teman-teman yang tertarik Untuk membangun sebuah startup company Kalian bisa ambil di Business Creation Nah kalau mungkin kaliannya tertarik ke Export-Import Bisa ke International Business Management Dan mungkin kalau tertarik ke strategi pemasaran Nah bisa banget ambil ke Global Business Marketing Oke Nah mungkin karena waktunya cukup singkat Nah saya jelasin secara singkat aja ya teman-teman Mungkin teman-teman yang nantinya pengen bertanya Bisa langsung chat ke kita di kolom chatbox ya Nantinya di akhir sesi kita akan membahas bersama ya teman-teman Dan saya mungkin mau reminder lagi Nah mungkin buat teman-teman yang belum mengisi Untuk absensinya Segera diisi ya Karena nantinya kita akan mengundi Kita akan mengundi Bagi yang sudah absensi Nantinya akan mendapatkan door price nih Nah door price-nya itu sangat menarik ya teman-teman Salah satunya itu adalah Key Wallet Oke nah terus ini ada beberapa company Yang sudah kerjasama dengan kita Mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya Dan kita juga ada jurusan ekonomi dan komunikasi Di komunikasi ini Mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi public relation Nah bisa ke marketing communication ya Kalau kalian yang tertarik untuk menjadi presenter Pembawa acara atau mungkin youtuber Nah bisa banget nih Ambil nih Broadcastingnya Binus ada di Mass Communication Dan kita juga ada akutansi Finance Per hotelan kita ada dua ya teman-teman Hotel management dan business hotel management Dan yang terakhir ada pariwisata Dan ini juga ada beberapa company Memudah kerjasama dengan kita Mungkin bisa lihat langsung ya Oh ya satu lagi untuk di nantinya Kalian akan magang ya selama setahun Pastinya udah tau ya Dan khusus untuk perhotelan sendiri Di Binus itu mengharuskan kalian untuk magang Di hotel bintang lima nih teman-teman Nah oleh karena itu nantinya Kalau kalian berkuliah di Binus Tenang aja kalian gak perlu cari Capek-capek cari sendiri Karena kita ada kerjasama dengan banyak Hotel-hotel berbintang top di Indonesia Maupun di luar negeri nih teman-teman Salah satunya dari Skelton, Four Seasons, dan Ayana Dan kita juga ada jurusan engineering Nah mungkin teman-teman yang tertarik Untuk ke teknik bisa ke sini ya Kita mulai dari food technology Mungkin teman-teman yang tertarik Untuk membuat inovasi sebuah makanan Bisa ke food technology ya Terus kita juga ada sistem komputer Kalau di sistem komputer ini Lebih terarahkan buat teman-teman Yang pengen belajar Membuat hardware komputer Terus kita juga ada arsitektur Teknik sipil Dan teknik industri Dan disini kita juga udah terakreditasi Secara internasional Dari EBIT certification Disini ada beberapa juga Company yang udah kerjasama dengan kita Ini hanya sebagian kecil aja ya teman-teman Dan kita juga ada humanities Nah mungkin teman-teman yang tertarik Untuk belajar hukum Bisa banget nih ambil di business law Yang ada di BINUS Karena kita gak cuma terfokuskan ke HAM Tetapi kalian akan terfokuskan ke arah bisnis ya teman-teman Nah terus kita juga ada hubungan internasional Mungkin teman-teman yang tertarik untuk Menjadi seorang diplomatik Nah bisa banget ke sini Terus kita juga ada psikologi Dan sastra sendiri kita ada tiga ya Sastra China Sastra Jepang Dan sastra Inggris Dan yang terakhir kita ada Pendidikan guru sekolah dasar Mungkin teman-teman yang tertarik Untuk menjadi seorang guru Di sekolah internasional Bisa banget nih ambil di sini Dan ini ada juga ada beberapa Company yang udah kerjasama dengan kita Dan seperti yang tadi saya infoin Bahwa di BINUS Yang tadinya adalah single program Yang artinya kalian berkuliah 4 tahun full Nantinya 3 tahun kuliah Setahun magang Dan ini yang menarik Kalau di double program ini Kalian berkuliah Dua jurusan sekaligus teman-teman Dan kalian cuma butuh waktu 4,5 tahun aja Berarti kalian cuma menambah Kurang lebih setengah tahun Atau 6 bulan aja Kalian sudah dapat Dua gelar sekaligus Keputusan untuk jurusannya Nggak terlalu banyak Nah kalau mungkin kalian tertarik Untuk di accounting Dan information system Nah berarti kalian nantinya Akan belajar di Ilmu akutasi Dan ilmu komputer Cuma 4,5 tahun Dan tenang aja Untuk skripsinya itu Cuma satu kali aja ya Sidang juga cuma satu kali Otomatis di sini Sangat hemat banget Untuk biaya kuliah kalian Bahkan hemat waktu kalian juga Nantinya kalau kalian Mau apply pekerjaan Di company-company besar Itu sangat memungkinkan banget Dan kita juga ada Master track program Kalau master track program ini Kalian akan berkuliah Di S2 sekaligus Dan tenang aja ya Skripsinya cukup satu kali aja Dan tentunya Sama juga ya Hemat waktu kalian Dan hemat biaya perkulihan Nah kalau kalian mengambilnya Management Berarti nanti pas kalian lulus Kalian sudah dapat gelar SE dan Magister management Cuma 4,5 tahun aja Teman-teman Oke Terus kita juga ada Namanya global Class programs Di sini adalah Kelas khusus Bagi teman-teman Yang memiliki Kemampuan bahasa Inggris Yang cukup oke Karena nantinya Di perbedaannya Kalian untuk Bahasa pengantarnya itu Full bahasa Inggris ya Mulai dari textbook Dosen yang ajar Kebetulan di sini Cuma terdiri dari Tiga jurusan Mulai dari teknik informatika Internasional business management Dan hubungan Internasional Dan Seperti tadi yang CVB info ini Bahwa BINUS Nggak cuma di Jakarta aja Sekarang kita sudah ada Di Bandung Dan di Malang Dan di tahun depan Kita juga akan buka ya teman-teman Di BINUS Semarang juga Terus untuk di Kampus Bandung dan Malang Kebetulan untuk jurusannya Belum terlalu banyak ya Kita baru ada jurusan Computer Science Business Creation DKV Interior Design Communication Public Relations Dan kita juga ada Dua jurusan Double Program Salah satunya adalah Digital Business Innovation Menariknya Di sini kalian berkuliannya Cuma dua tahun Setahun nantinya Kalian akan berkulian Di Kampus BINUS Jakarta Dan satu tahun terakhir Nantinya kalian akan menempuh Untuk program magang Menariknya Nah mungkin kalian Yang pengen berkulian di BINUS Tetapi mungkin Biaya perkulian Menjadi hambatan Buat kalian Nah kok kok ada saran nih Buat kalian Kalian bisa banget Mengambil di BINUS Bandung dan Malang Karena untuk biaya kuliannya Ini jauh lebih murah Atau affordable Dibandingkan dengan Perkulian di Jakarta Bisa dibilang Kurang lebih setengah Dari BINUS Jakarta aja Perbandingannya Jadi sangat worth it banget ya Teman-teman Untuk perkulian di BINUS Bandung atau Malang Bahkan bisa dikatakan Biaya perkulian di sini Itu kurang lebih Dengan kalian Perkulian di Kampus swasta Di Pontianak Oke itu sedikit bocoran Nah mungkin untuk Di detailnya Bisa nanti kontak ke kita ya Nama saya Nama saya Marcella Surya Saya penerima beasiswa di BINUS tahun 2018 Jurusan DKV New Media Nama saya Fabrian Valentino Saya penerima beasiswa BINUS tahun 2018 Jurusan Cyber Security Halo kenalin gue Jenny Elvina Gue penerima beasiswa BINUS tahun 2018 Dari jurusan Management Halo nama saya Kalfina Evita Nama Saya penerima beasiswa di BINUS University tahun 2017 Dan saya jurusan Sastra China Alasan saya ingin mendapatkan beasiswa di BINUS University Karena BINUS merupakan salah satu Universitas swasta terbaik di Indonesia Jadi untuk berkuliah di BINUS tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar Menurut saya adalah kesempatan yang harus dicoba Terlepas dari diterima atau enggaknya Menurut saya enggak ada salahnya untuk dicoba Karena emang rejeki juga Jadi saya mendapatkan beasiswa 50% Oke Nah tadi kan ada ini nih Sedikit cuplikan ya video Tentang sharing pengalaman beasiswa di BINUS Jadi sekarang kita lagi membuka gelombang beasiswa ya teman-teman Tenang aja Kalian masih belum ketinggalan ya Untuk saat ini Kita masih ada beasiswa buat teman-teman Dan kita kebetulan Untuk beasiswanya ini potongannya 50% ya teman-teman Untuk tesnya nantinya akan kita adakan di 20 November Secara online Jadi kalian enggak perlu ke Jakarta aja ya Jadi kalian cukup di rumah aja nih teman-teman Untuk mengikuti tes Tesnya sendiri cukup mudah Itu cuma ada tes logika verbal Abstraksi dan analisa hitung Ketiga tes ini yang menentukan beasiswa kamu berapa persen Persentasenya ini dari 10% sampai 50% Jadi tenang aja ya teman-teman Mungkin kemarin sebelumnya udah ada yang ikut beasiswa Dan kalian mungkin sebelumnya ketinggalan nih informasi Tenang aja Sekarang kita masih ada chance ya Ingat kesempatan enggak datang dua kali Jadi manfaatkan baik Sebaik mungkin ya Karena beasiswa di sini Kita kebetulan sampai akhir tahun ini aja ya teman-teman Setelah akhir tahun ini udah enggak ada di beasiswa di Binus Terus habis itu kita juga ada beasiswa Bagi teman-teman yang pernah ikut lomba di tingkat nasional Jadi di bidang akademik, olahraga, maupun kesenian Ini perlombaan selama tiga tahun terakhir ya Selama di tingkat SMA Nantinya kalian akan mendapatkan benefit Empat tahun perkuliahan di Binus Itu free tidak perlu bayar sama sekali Dan tenang aja Ini untuk mendapatkan beasiswa Widya juga bukan hal yang sulit kok Karena kebetulan Ini ada beberapa kakak kelas kalian dari SMA Paulus Ini yang di beberapa tahun sebelumnya itu mendapatkan beasiswa Widya ini Empat tahun enggak perlu bayar sama sekali Nah mungkin Cuma namanya saya agak kurang ingat ya Nah yang pastinya dia sebelumnya mengikuti lomba di bidang akademik Dan aja juga yang di olahraga Oke terus habis itu kita juga ada beasiswa Bagi teman-teman yang memiliki saudara kandung Atau mungkin keluarga yang berkuliah di Binus Di dalam satu kartu keluarga Nah nantinya kalian akan mendapatkan potongan sebesar 25% Dan yang terakhir kita juga ada beasiswa Bagi teman-teman yang tertarik Untuk mengambil jurusan PGSD Nah ini empat tahun perkulian full Kalian akan ditanggung ya oleh Binus Nah mungkin yang tertarik bisa juga nih kontak ke kita Nah mungkin teman-teman yang tertarik untuk pendaftaran di Binus Silahkan aja ya nantinya bisa kontak ke saya Atau dengan Ibu Yuliana Nah Ibu Yuliana pastinya udah pada kenal ya Nah nantinya teman-teman bisa mengontak antara Koko Atau mungkin Ibu Yuliana Dan khusus buat hari ini Kita ada diskon formulir Sebesar Rp50.000 Nah jadi teman-teman yang tertarik Untuk pendaftaran di hari ini Kalian akan mendapatkan benefit potongan Untuk formulir menjadi Rp250.000 Dan nantinya kalian juga akan mendapatkan Merchandise eksklusif ya Dan tentunya nggak ketinggalan itu tentang Beasiswa Kalian nggak akan ketinggalan Oke Nah mungkin sekian aja untuk presentasi hari ini Nah untuk teman-teman yang tertarik untuk pendaftaran Silahkan aja ya nanti chat ke saya Ini ada konteks saya Mungkin bisa share oleh Ko Adrian juga ya via chat Oke thank you semuanya Nah kita langsung kembali ke sesi tanya-jawab ya mungkin ya Nah karena tadi saya sudah dapat bocoran nih Dari Ko Adrian Katanya banyak nih yang sudah ada tanya-tanya nih Benar nggak Ko Adrian? Benar kok benar Oke Nah terus sambil-sambil nunggu Teman-teman yang hari ini untuk Yang mengikuti ekspo BINUS hari ini Silahkan isi ya untuk di link Absensi ini Karena Nantinya di akhir sesi ini Sekitar 5 menit lagi Kita akan mengundi Untuk doorpressnya nih teman-teman Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya Yuk diisi dulu ya datanya ya Sambil-sambil kita menjawab untuk pertanyaannya Oke langsung aja nih Ko Adrian dan CV Oke Mungkin yang ingin tanya lagi langsung aja drop di chatbox ya Teman-teman nanti akan dibacakan pertanyaannya Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Revaldo Permisi Saya ingin bertanya pada saat kita belajar Apakah kita didampingi oleh profesional Seperti ahli di dalam perusahaan? Oke Jadi Tenang aja ya Pastinya akan didampingi Karena kenapa Untuk dosen yang mengajar di BINUS Itu kita Hampir semuanya adalah dosen praktisi Yang artinya Mereka selain mengajar di BINUS University Mereka juga adalah profesional di bidangnya Contohnya Kalau kalian mengambilnya di jurusan akuntansi Nah berarti kalian diajarkan oleh dosen yang Menjadi akuntan di perusahaan lainnya Atau mungkin kalau kalian mengambil komputer Nah dosen yang mengajar ini Kebanyakan juga Selain mengajar Mereka kesibukannya adalah seorang programmer Di kompeni-kompeni besar Oke kurang lebih seperti itu ya teman-teman Jadi tenang aja Dan satu lagi yang saya membocorkan Bahwa untuk perkulian di BINUS Kurikulumnya ini setiap tahun di update teman-teman Jadi gak akan nasih namanya Karena kalian untuk di kurikulumnya Materinya itu setiap tahun kita slow update Jadi yang kalian belajar Itu selalu digunakan di dalam dunia pekerjaan Oke kurang lebih seperti itu Semoga membantu ya Oke di next questionnya masih ada Ko Adrian Oke masih Hai tak Saya mau bertanya Untuk beasiswa 50% Yang diberikan oleh BINUS University Apakah itu untuk semua jurusan Atau hanya jurusan tertentu saja Oke nah jadi untuk di beasiswa 50% ini Itu terbuka untuk semua jurusan ya teman-teman Nah nantinya Bagi teman-teman Yang tertarik untuk pendaftaran Bisa langsung kontak ke kita ya Karena kalian masih bisa mengikuti Di gelombang terakhir ini Jadi jangan sampai ketinggalan ya Oke di next questionnya lagi Ko Adrian Masih ada Oke semoga menjawab ya Next question Dari Frank Karno Yogastian Apakah jurusan hukum Hanya menjurus ke area bisnis Karena kan kita BINUS itu kan hukum bisnis ya Kalau bisnis law gitu kan Dan apakah tidak bisa menjadi Jaksa atau pengacara Seperti itu kok Oke nah jadi untuk di Bisnis law di BINUS Ini kenapa kita namakan bisnis law Karena kalian Berbeda ya dengan jurusan hukum Yang di kampus lain Ini kita agak sedikit Anti mainstream ya teman-teman Nah ini untuk di share screennya Saya mungkin kelihatan ya Di sini itu terincikan Antara Kurikulum di BINUS Di setiap tahunnya itu terupdate ya Jadi jangan sampai kalian Membeli kucing dalam karung ya teman-teman Nah terus Habis itu Nah mungkin kalian bisa lihat Untuk di jurusan bisnis law di sini Bahkan kita sudah terincikan juga Nantinya untuk di visi dan misinya Kalian akan mempelajarin apa aja Apa yang kalian dapatkan Oke di prospek karirnya Kalian gak cuma menjadi lawyers Kalian bahkan bisa menjadi seorang konsultan Bekerja di banker dan sebagainya Dan bisa juga menjadi public notaris ya teman-teman Oke jadi untuk di Sebenarnya untuk di jurusan bisnis law di BINUS Itu gak cuma kalian Hanya menjadi jaksa Atau sebagainya Kalian bahkan bisa banyak banget ya Menjadi seorang konsultan Public notaris dan sebagainya Dan di sini Bahkan udah terincikan juga Kira-kira apa aja sih yang kalian pelajarin Dari semester 1 Sampai semester terakhir Di semester 4 nantinya Kalian akan melihat Kira-kira apa sih peminatan Atau mungkin streaming Yang akan kalian pelajarin Kalau kalian mengambilnya jurusan bisnis law Ini juga berlaku ya Buat jurusan-jurusan yang lain ya teman-teman Oke jadi seperti itu Nah jadi mungkin saya mau infokan Bahwa untuk di BINUS Untuk perkuliahannya Bahkan di kurikulumnya Semuanya sangat transparan ya Kalian bisa lihat semuanya Jadi jangan sampai Kalian membeli kucing di dalam karung ya Kalian nggak tahu itu produknya Seperti apa Oke kurang lebih seperti itu Semoga membantu ya Untuk jawabannya Oke di next questionnya Masih ada nggak kok Adrian? Masih ada kok Ini terakhir deh ya kok Sebelum kita memasuki door price Oke iya benar Mungkin teman-teman yang pengen Bertanya lebih detail Bisa kontak ke kita ya Ini untuk di kontak saya Saya share juga ya Oke Oke mungkin untuk pertanyaannya Ini mencakup dua ya Dengan orang yang sama Apakah share Merima beasiswa Hanya lewat tes saja Kak Atau juga dilihat Dan nilai rapor Kemudian Boleh dong Kak Kasih bocoran dikit Mengenai biaya kuliah Psikologi di BINUS University Oke Nah jadi untuk di Tesnya Itu wajib ya teman-teman Bahkan tanpa beasiswa pun Kalian masuk ke BINUS Tetap wajib ikut tes Karena kenapa? Dari sini kita akan bisa menilai Kira-kira kalian bisa lulus Tepat waktu nggak Selama 4 tahun kuliah Karena ini yang menjadi Penilaian kita Kira-kira kalian mampu nggak Kuliah selama 4 tahun di BINUS Oke Jadi Tesnya ini selain Sebagai tes beasiswa Ini juga sebagai Acuan kira-kira kalian bisa Masuk BINUS atau nggak Dan nantinya kalau misalnya Kalian nggak lulus Tenang aja nih Kalian bisa mengikuti tes Di gelombang berikutnya Dan tadi kan ada yang nanya ya Kira-kira untuk Biaya perkuliahannya berapa ya kok? Oke Saya mungkin langsung Bocorkan aja Untuk rencan biaya kuliahnya Ya Habis ini kita langsung Di sesi Dirt Press ya teman-teman Ya ini Kira-kira kelihatannya Nah Jadi di BINUS Untuk biaya perkuliahan Ini Sangat transparan ya teman-teman Kalian Bahkan disini Biaya kuliahnya Itu tidak akan berubah Sama sekali Sama kalian 4 tahun Perkuliahan Nah disini saya ada Rinciannya Mungkin tadi yang tertarik Di jurusan psikologi Untuk di jurusan psikologi Disini ya Rinciannya Jadi Rincian kamu Selama 4 tahun kuliah Itu 193 juta Selama 4 tahun kuliah Dan disini Biayanya sudah All in ya Diluar dengan Biaya buku Kamu aja Nah sisanya itu Sudah termasuk Semuanya Sudah include Dan biaya kuliahnya Ini tidak akan berubah Sama sekali Jadi untuk PDF ini Kamu bisa simpan Nah suatu saat Nanti kalau ada Perubahan nih Kamu bisa komplain Nah terus untuk Di Biaya perkuliahan ini Belum termasuk Dengan Kalau kamu pengulangan Atau kamu tidak Lulus sebelumnya ya Mata kuliah sebelumnya Tidak lulus Berarti kamu harus Mengambil lebih Nah Terus untuk Di biaya kuliahnya Di setiap semester itu Semakin Murah teman-teman Karena kenapa Di binus itu Biaya mahalnya itu Di awal Nah ini Kalau biaya semester satunya Ini kan ada Namanya biaya sumbangan Dan peralatan Ini diharuskan Pembayaran Di awal teman-teman Di semester pertama Dan di peralatan Dan sumbangan Cuma satu kali Bayar aja Selanjutnya kalian Tidak usah bayar nih Dan untuk perkulian di binus Itu hitungannya Per SKS Dan tentunya Untuk SKS terbanyak Itu di semester awal ya Teman-teman Sampai semester lima nih Nah mungkin kalian bisa Lihat pinggiannya Kalau psikologi 20 juta Semester terakhir Itu cuma 11 juta aja Cuma Setengahnya aja Kurang lebih Seperti itu Karena untuk SKSnya Bahkan semakin sedikit ya Karena dia ada Namanya magang Dan Susun skripsi Oke Kurang lebih Seperti itu Nah terus Kalau untuk biaya Perkulian di Bandung Mungkin tadi Saya sempat singgung juga ya Nah di Bandung Dan di Malang Ini juga ada rinciannya Teman-teman Untuk kampus di Malang Kalau kalian sampai lulus Itu kurang lebih 120 juta Kalau di Malang Kurang lebih 137 juta Jadi untuk biaya Perkuliannya ini Sangat affordable ya Bahkan kurang lebih Setengah dari Perkulian di Binus Jakarta aja Nah mungkin teman-teman Yang tertarik Untuk perkulian di Binus Tetapi mungkin Biaya perkulian menjadi Hambatan Bisa banget nih Mengambil di perkulian Malang Atau Bandung nih Karena untuk Biaya kuliannya itu Kurang lebih Sangat cukup jauh Dan kualitasnya itu Sama ya teman-teman Karena kita bukan franchise Kita ini Kampus yang berdiri Di kota yang lainnya Oke Seperti itu Semoga membantu ya Untuk jawabannya Ya di berikutnya Masih ada Kau Adrian Oke Kalau udah habis Jadi kita langsung Langsung aja Wheel of name ya Oke Langsung dimantu ya Oleh Feby ya Teman-teman Bikin Feby ya Mana tahu Nama kalian yang terpilih Oke Langsung aja Kau Adrian Oke Aku fullscreen Oke apakah Sudah kelihatan Oke Masih Black Oke Oke udah Oke nanti CVB tolong Bantu ini ya PIN Bantu SS Oke Untuk pemenang pertama Kita langsung aja Yeay Selamat buat Leonie ya Apakah ada Leonie Leonie boleh on mic Gak halo-halo dulu gitu Halo Nah oke Boleh agak Mundur Aku mau lihat mukanya nih Oke Aku SS ya Sampai Oke Congress Oke Congress Kita ambil lagi Dua orang lagi ya Kau berarti Iya Dua orang lagi Halo Lili boleh Dan on mic dulu Enggak Halo 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 Lili Kenapa tadi Lili nya Oke Sudah Sudah ya Oke Thank you Lili Congrats Nanti satu lagi Last Halo Lili Lovis Lee Alonso Ada Luis Alonso Ini kita Counting down ya Kalau gak on cam nih Kalau gak ada bersuara Hangus Hangus berarti Tiga Dua Dua Satu Oke Kita Sayang Remove ya Remove Kita ambil yang Satu lagi Semoga Hadir orangnya Halo Oke Ada 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 Oke Boleh Boleh Coveby tolong SS Oke Udah Oke Congrats Untuk para pemenang Jangan lupa Hubungi Codeby ya Untuk claim hadiahnya Ya betul Banget nih Teman-teman Aku mau Remain lagi Teman-teman Yang tadi Tiga orang pemenang Jangan lupa Untuk Chat Codeby Untuk claim hadiahnya Dan juga Mungkin buat kalian Yang masih ingin Bertanya Boleh banget Langsung chat Codeby Ke aku Atau ke Kadrian ya Teman-teman Oke Mungkin ini Udah di akhir Sesi Jadi kami bertiga Pamit undur diri Terima kasih Atas waktunya Teman-teman Mohon maaf Misalnya ada Salah-salah kata Ataupun ada Yang meninggung Terima kasih juga Bu Angri Atas waktunya Ya Maaf ini Agak ngengar Oke Oke Terima kasih Terima kasih Mbak Feby Pak Deddy Dan Mas Adrian Terima kasih Atas informasinya Yang sangat lengkap Saya berharap Beberapa dari Murid kami Akan mendaftar Di Binus University Oke I think It's one of the Greatest University in Indonesia Oke Thank you Yeah I believe that Oke So See you Stay happy And stay Healthy Oke Thank you Stay safe juga Teman-teman semuanya Terima kasih Ibu dan juga Teman-teman Semuanya Mohon izin Terima kasih Izin Terima kasih Kembali